Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Seperti biasa kita akan menceritakan sebuah kisah yang nanti akan bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari Nah pemirsa hari ini kita akan menceritakan sebuah keteladanan yang sangat luar biasa dari sosok seorang sahabat yang mulia Beliau memiliki nama Usaid bin Hudair Nah Usaid ini sangat luar biasa nih pemirsa Karena salah satu cerita yang sangat luar biasa ialah ketika dia membacakan Al-Quran Tidak hanya manusia saja yang senang mendengarkannya Bahkan malaikat turun dari langit ke bumi untuk mendengarkan lantunan indahnya Bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Usaid bin Hudair Pemirsa yang diramati Allah SWT Kisahnya dimulai ketika seorang da'i yang diutus oleh Rasulullah SAW dari Mekah Untuk mendakwahi orang-orang yang ada di Yasrib atau di Madinah ketika itu Yaitu Mus'ab bin Umair Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendakwakan Islam ke Madinah Nah pemirsa jadi Mus'ab bin Umair itu datang dari Mekah Kemudian dia mampir ataupun singgah di Madinah itu Di rumah salah seorang pembesar di Madinah yang bernama As'ad bin Zurorah Nah As'ad bin Zurorah ini pemirsa ini saya sedikit akan gambarkan Beliau ini adalah salah seorang pemuka pemberani di zaman jahiliya Dan juga di zaman Islamnya juga luar biasa Yang datang kepada Rasulullah SAW di Mekah bersama saudaranya itu Zakwan bin Qais Dan keduanya ini pemirsa dia setelah datang menjumpai Rasulullah Mereka pun bersyahadat ya kemudian diperintahkan untuk kembali ke Madinah Dan beliau ini wafat sebelum perang badar dan dimakamkan di kuburan Baki Nah pemirsa yang rahmat Allah SWT As'ad bin Zurorah salah seorang pemuka Qabila Khosrat Nah ini kan kita tahu kan ada Bani Khosrat ini dia dari Yaman Kemudian dia pindah ke Madinah bersama Bani Aus ketika itu pemirsa yang rahmat Allah SWT Kemudian disitulah singgah Mus'ad bin Umair untuk tinggal sementara di rumah dari As'ad bin Zurorah Nah jadi Mus'ad bin Umair sangat luar biasa Selain perawakannya yang bisa katakan perfect tampan Lisannya yang sangat luar biasa Lidahnya itu dalam berintonasi dalam menyampaikan dakwah itu enak didengar Sehingga memang betul ketika Mus'ad bin Umair diutus oleh Rasulullah berdakwah di Madinah Banyak itu orang-orang Madinah Orang-orang yang lemah agamanya di Madinah itu cepat dia Enggak hanya itu juga Dari pembesar-pembesar dari yang kecil-kecil banyak semua yang masuk Islam Apalagi ketika mendengarkan dakwah dari Mus'ad bin Umair Mendengarkan firman-firman Allah yang disampaikan oleh Mus'ad bin Umair Itu semua banyak yang jatuh cinta terhadap Islam Masya Allah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya suatu hari As'ad bin Zurorah ini Membawa tamunya tadi Yaitu Mus'ad bin Umair Untuk menemui beberapa orang dari Bani Abdul Ash'al Di daerah perkebunan mereka Perkebunan Bani Ash'al Kemudian masuk ke dalam di bawah pohon korma Yang disampingnya ada air yang mengalir yang jernih Masya Allah Disitu dia membuka halakuh Jadi banyak orang-orang Madinah yang ketika itu Datang menghampiri Mus'ad bin Umair yang sedang berdakwah Nah kemudian di pemirsa indera mati Allah subhanahu wa ta'ala Mereka pun mendengarkan dakwah dari Mus'ad bin Umair Dari orang yang memang betul-betul sudah masuk Islam Sampai orang-orang yang penasaran dengan Mus'ad bin Umair Dia pun datang dan mendengarkannya Nah majelis dari Mus'ad bin Umair ini gak pernah sepi Selalu didatangi orang rame-rame Dan semua itu bakalan bubar Kalau semuanya sudah masuk Islam Kebanyakan gitu Karena yang datang sama Mus'ad bin Umair itu Kebanyakan itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ad bin Umair Dan semuanya masuk akalnya Dan semuanya itu masuk ke dalam hatinya Sehingga mereka pulang dengan label sudah dalam keadaan Islam Nah gitu pemirsa indera mati Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi Seseorang itu datang menemui Usaid bin Hudair Dan juga Sa'ad bin Mu'as Sa'ad bin Mu'as ini tetangganya Ini pembesar dari pemuka Aus Ya Bani Aus Nah ini pembesarnya mereka berdua ini Nah terus dia mengatakan Wih Ada da'i yang diutus dari Mekah Sekarang ini lagi mampir Ya Di rumah dari As'ad bin Zurara Ini sudah banyak orang itu yang mengikuti dakwanya Yang da'i dari Mekah tadi Wah Ini bisa habis kamu Habis ini orang-orang Madinah Gitu lah Kamu harus segera datang Untuk mendengarkannya Mulailah Mulailah Jadi Kemudian nih pemirsa indera mati Allah subhanahu wa ta'ala Sa'ad bin Mu'as pun berkata kepada Ya Usaid bin Hudair Wih Usaid Kamu aja yang datang sana Karena aku gak enak Aku datang ke situ Karena sesungguhnya Tudai itu Si Mus'ab bin Umair itu Yang dari Mekah tadi Ya Itu berada ya Di bawah Perlindungan Tetangga aku Saudaraku Yaitu As'ad bin Zurara Aku gak enak Kalau misalnya itu Bukan dari perlindungan As'ad bin Zurara Sudah tak datangin itu Tapi karena aku gak enak Akhirnya pemirsa indera mati Allah subhanahu wa ta'ala Usaid bin Hudair Pun datang Untuk menjumpai Mus'ab bin Umair Pemirsa Kira-kira Apa yang terjadi Ketika Usaid bin Hudair Mendatangi Ya Mus'ab bin Umair Kita akan Lanjutkan ceritanya Setelah judah berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Kita masih menceritakan Sosok sahabat Keislamannya Yaitu Usaid bin Hudair Usaid bin Hudair ini Sangat luar biasa Pemirsa Beliau termasuk Pembesar Orang-orang Suku Aus Yang ada Tinggal di Madinah Ketika itu Kemudian Dia diberitakan Bahwasannya Seorang da'i Dari Mekah Mus'ab bin Umair Sedang berdakwah Di Madinah Kemudian Banyak orang-orang Yang lemah Agama nenek moyangnya Banyak yang masuk Islam Akhirnya Dia pun mencak-mencak Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ingin mengusir Mus'ab bin Umair Dan Dia pun Mendatangi Mus'ab bin Umair Kita lihat Bagaimana Respon Dari Mus'ab bin Umair Ketika Dia didatangi oleh Usaid bin Hudair Oke Pemirsa Kita lanjutkan lagi Pas nih Mus'ab bin Umair Sedang duduk di majelisnya Sedang menyampaikan Firman-firman Allah Sedang menyampaikan Ya perkataan-perkataan Rasulullah S.A.W Sedang menyampaikan Kabar gembira Bahwa telah datang Telah diutus Rasul Untuk menyebarkan Agama Islam Bagaimana Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sesungguhnya Menyembah Allah Tanpa Mengsekutukan Sesuatu Itulah yang disampaikan Oleh Mus'ab bin Umair Kemudian Tiba-tiba Datang Ya Yaitu Usaid bin Hudair Mendatangi Mus'ab bin Umair Hei Kamu D.A.I. Dari Mekah Apa yang kamu Lakukan disini Kamu ini Telah meracuni Orang-orang kami Kamu ini Telah mempengaruhi Orang-orang kami Yang lemah Terhadap agama kami Sehingga Mereka pun Masuk ke dalam Agamamu Kalau kamu Memang betul-betul Masih Ya Cinta Sama nyawamu Masih sayang Sama nyawamu Pergi langsung Dari sini Dan jangan Pernah kembali lagi Diancam Nah Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian As'ad bin Zularah pun Membisikkan kepada Mus'ab bin Umair Ini Yang datang ini Adalah Usaid bin Hudair Beliau ini adalah Termasuk Pemuka orang-orang Aus Jadi Kalau ini Orang masuk Islam Ini banyak Menti yang bakalan Nututin Atau ngikutin Manutin Dia Banyak bakalan Orang yang masuk Islam Tapi kamu harus hati-hati Waih Mus'ab bin Umair Dibisikin Ya Sama seorang As'ad bin Zularah Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Apa Yang dikatakan Oleh Mus'ab bin Umair Ketika mendapatkan Ancaman Bahwa senyawanya Bakalan melayang Kalau dia gak meninggalkan Madinah ketika itu Dengan tenang Dengan lisan Yang tertata Dengan raut Wajah Yang senyum Berseri-seri Mus'ab bin Umair Mengatakan Ada Aku punya usulan Gimana nih Aku ada usulan Yang baik nih Untuk kamu Kemudian Apa kata Ya Usaid bin Hudair Kalau Itu baik Silahkan Sebutkan usulan Kemudian Apa kata Mus'ab bin Umair Gini aja Kamu ikut duduk Disini Kamu Ikuti majelisku Kamu dengeri Perkataanku Kalau cocok Kamu maksud Atau Cocok bagi hatimu Apa yang ku sampaikan Itu memang benar Malah Sekakan Kamu ikutin Monggo Tapi kalau salah Ya Aku siap Untuk tidak Memijakkan Kakiku Di tempat ini lagi Dibilang oleh Mus'ab bin Umair Mikir Ya Usaid Usaid memikir Ya Cukup adil Cukup adil Adil Karena aku mau dengerin juga Apa perkataanmu Kira-kira Kalau benar Oke Aku terima Kalau Enggak benar Silahkan Kamu pergi dari sini Jangan Perkembali lagi Itu karena Kata Usaid bin Hudair Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Mus'ab bin Umair Seorang Dahi Yang diutus oleh Rasulullah Menyampaikan Firman Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Disebutkannya Al-Quran Keindahan Kata-kata Yang Allah Firmankan Dan turunkan Ke dunia ini Subhanallah Tiba-tiba Wajah Sangar Dari Usaid bin Hudair Wajah Marah Wajah yang Kutub Baco Menjadi Berseri-seri Mendengarkan Perkataan Dari Mus'ab bin Umair Tutur kata yang Baik Perkataan Lisan Yang muncul Dari lisan Mus'ab bin Umair Menyentuh Hati Dari Usaid bin Hudair Setelah itu Setelah Mus'ab bin Umair Menjelaskan Panjang lebar Tentang masalah Islam Akhirnya Usaid bin Hudair Mengatakan Aku tertarik Dengan agama Bagaimana Caranya aku Bisa masuk Dalam agama Kata Usaid bin Hudair Kemudian Mus'ab bin Umair Pun Memerintahkan Usaid bin Hudair Untuk Kalau kamu Mau masuk Islam Silahkan Kamu mandi dulu Ganti pakaianmu Dengan pakaian bagus Kemudian Engkau pun Bersyahadat Dengan mengucapkan Ashadu Ala ilaha illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Akhirnya Karena memang benar-benar Tertarik Dengan keislaman Dengan Islam Dengan Al-Quran Yang indah Yang ia dengar Akhirnya pun Dia manut Apa perintah Dari Mus'ab bin Umair Langsung Dia Mandi Jebur 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 Mati Kosok Kosok Bersih Kinclong Ganteng Ganti baju Pakai baju yang bagus Dia datang kepada Mus'ab bin Umair Kemudian Dia pun bersahadat Ashadu Ala ilaha illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Masya Allah Langsung ketika itu Usaid bin Hudair Pembesar Aus Masuk Kedalam agama Islam Dan keislaman beliau Diikuti banyak Oleh orang-orang Suku Aus Bahkan sahabatnya Ya Tadi kita sebutkan Sa'ad bin Mu'as Juga dia masuk Kedalam agama Islam Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Sosok Pemuda Yang dijuluki oleh Kaumnya Dengan Al-Kamil Kenapa dijuluki dengan Al-Kamil Karena kesempurnaan Yang dia miliki Dia jago dalam Berpedang Dan jago dalam Berpenah Dia Jago dalam Masalah peperangan Jago dalam Mengendari kuda Jago dalam Memanah Jago masalah Menombak Dan jago dalam Menulis kata-kata Jarang Di zaman itu Orang yang bisa Membaca dan menulis Tapi beliau Usaid Bin Hudair Dia bisa menulis Dia bisa membaca Dan perkataan-perkataan Tulisan-tulisan itu Banyak mempengaruhi orang Hebat nih Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Masih ada lagi Kisah Dari Usaid bin Hudair Yang insya Allah Nanti akan kita lanjutkan Kembali Dan jangan kemana-mana Karena kita akan Segala kembali Setelah Yang satu ini Terima kasih telah menonton! Pak Mirsa Kita balik lagi Di acara kisah teladan Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Usaid bin Hudair Dan beliau ini Sosok sahabat yang Sangat luar biasa Meliau memiliki keahlian Yang sangat Jarang-jarang Dimiliki oleh orang Di zamannya Beliau ahli dalam peperangan Ahli dalam menulis Bahkan Sukunya Mengatakan dia adalah Al-Kamil Orang yang sempurna Bisa dikatakan Kenapa? Jarang ada orang seperti dia Jago semua Peperangan jago dia Naik kuda bisa Bila kita Naik kerbu aja udah ketakutan Dia naik kuda Kudanya bukan jalan Lari Mainkan pedang Ayo Main pedang Tombak Ayo Sing dising Rampetombak Panah Yang mana incerannya Biar tak panah Gitu lah kira-kira Usaid Sangat luar biasa Jago dalam Masalah peperangan Persenjataan Ahli Pedang bisa Tombak bisa Panah bisa Jarang banget Ada orang yang Multitalent Kayak gitu Kemudian Pemirsa Beliau juga Jago dalam Menuliskan Kata-kata Makanya dikatakan Al-Kamil Karena dia jago dalam Berpedang dan berpenah Masya Allah Dan ketika dia Telah Mengucapkan syahadat Dia masuk Islam Maka banyak diikuti Oleh sahabat-sahabatnya Dan Juga Para Orang-orang Di sukunya Di antaranya tadi Sempat kita sebutkan Yaitu Sa'ad bin Mu'as Akhirnya dia pun Masuk Islam Sehingga dengan Dua pembesar Suku Aus ini Masuk Islam Maka terbukalah Kota Madinah Yang siap Untuk menerima Hijrahnya Rasulullah S.A.W Dengan masuknya Dua orang Islam ini Dengan masuknya Ke Islam Dua orang yang Sangat luar biasa ini Madinah pun Menjadi kota Yang terbaik Ketika itu Sehingga Allah pilihlah Kota Madinah Menjadi tempat Hijrahnya Rasulullah S.A.W Kota Madinah lah Menjadi Pondasi Kaum muslimin Untuk membangun Kejayaannya Disitulah dimulai Kejayaan Islam Yang sesungguhnya Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah S.A.W Tak lama Ketika Usaid bin Hudair Dan juga Sahabatnya Yaitu Sa'id bin U'as Masuk Islam Akhirnya Allah S.A.W Memerintahkan Dan mengizinkan Rasulullah S.A.W Untuk hijrah Dari Mekah Menuju ke Madinah Karena di Madinah Sudah aman Insya Allah Akhirnya pun Rasulullah Pergi Meninggalkan Kota kelahirannya Yaitu Mekah Al-Mukarromah Menuju Kota hijrahnya Yaitu Madinah Al-Munawarroh Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Kegiatan Dari Usaid Bin Hudair Tidak Apa ya Bisa dikatakan Kalau orang melihatnya itu Hanya dua Yaitu Kalau enggak Dia berperang Yaitu Dia bermuamalah Dengan Al-Quran Karena sungguhnya Usaid bin Hudair Sangat mencintai Al-Quran Saking cintanya Dia dengan Al-Quran Kehidupannya Sehari-hari Tidak lepas Dari yang namanya Al-Quran Dan Tidak hanya itu Karena kecintanya Dia dengan Al-Quran Secara otomatis Dia mencintai Rasulullah S.A.W Memiliki Sebuah cita-cita Yang luar biasa Dia ingin memeluk Tubuh Rasulullah S.A.W Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Usaid bin Hudair Menjadi orang Yang mahir Dalam Al-Quran Menjadi orang Yang bacaan Al-Qurannya itu Itu dinanti-nanti Oleh orang-orang Di sekitarnya Makanya Orang-orang itu Banyak yang mendekati Usaid bin Hudair itu Hanya sekedar Untuk mendengarkan Lantunan Bacaan Ayat suci Al-Quran Yang keluar dari Lisannya Mereka merasakan Ketenangan Mereka merasakan Keindahan Mereka merasakan Ini bacaan Masya Allah Enak banget Kayak berada Di majelis Rasulullah Masya Allah Indah Keluar Bacaan Al-Quran Lewat Lisan Usaid bin Hudair Makanya Yang mendengarkannya itu Bukan hanya manusia aja Yang senang dengan Bacaan Al-Quran Usaid bin Hudair Itu bukan hanya manusia Melainkan Malaikat pun Ikut mendengarkan Ikut senang mendengarkan Bacaan Al-Quran dari Usaid bin Hudair Ini pemirsa Yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang yang dengerin Bacaan Al-Quran Lah kita nih pemirsa Kapan terakhir kita buka Al-Quran Kapan kita terakhir kali Baca Al-Quran Atau jangan-jangan Di rumah kita Nggak punya Al-Quran Na'udhu Bilamin Jalik Kita lihat nih Kecintaannya Usaid bin Hudair Ketika Dia mendengarkan Lantunan ayat suci Al-Quran Dari Musab bin Umair Dia langsung menerima Da'wanya Masuk ke dalam Islam Hanya mendengarkan Beberapa ayat Al-Quran aja Yang disampaikan Oleh Musab bin Umair Nah kita Tiap hari Dengerin Al-Quran Tapi nggak termotivasi Sikit pun kita Untuk membaca Al-Quran Ya semoga aja Nanti setelah ini Kita mendapatkan Motivasi bahwasannya Al-Quran ini Memang harus kita Baca Ini pedoman hidup Kita Konon lagi nih Konon lagi Kita udah nggak bisa Jumpa sama Rasulullah Tengok nih Ya Usaid bin Hudair Luar biasa Dia berjumpa dengan Rasulullah Dia terus datang Kemajulis Rasulullah Dia terus banyak Menghafal Al-Quran Banyak membaca Al-Quran Makanya kata orang-orang Kalau dia lihat Usaid bin Hudair ini Kalau nggak dia jihad Yuk baca Al-Quran Masya Allah Dan orang-orang seneng Dengan bacaannya Indah Nggak kayak bacaan saya Baru baca Bismillah Udah kena koreksi Tapi kalau Usaid bin Hudair Luar biasa Banyak orang curi-curi Untuk mendengarkan Bacaan Al-Quran Udah bacaan kepada Al-Quran Usaid baca Al-Quran Rungok no Dengerin sampe habis Uwe nakia tenang Dengeri bacaan Al-Quran D allá Seneng Manusia seneng dengeri Nggak hanya manusia Malekat pun turun Dari langit Untuk dengerin Ya Bacaan Al-Quran Dari Usaid bin Hudair Itu ada kisahnya Tersendiri Bagaimana Malekat itu turun Ya Untuk mendengarkan Secara langsung Sampai itu hewan-hewan itu ketakutan karena mendengarkan bacaan karena tahu dia malekat itu turun untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Usaid bin Hudayr Insya Allah akan kita ceritakan lagi nih pemirsa di pertemuan berikutnya untuk itu sampai disini dulu perjumpaan kita menceritakan tentang keislaman dari Usaid bin Hudayr Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di episode berikutnya dan mohon maaf tersegala kekurangannya kita tutup dengan doa kapalatur majelis subhanaka Allahumma bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh